bermusyawaroh dengan guru itu penting apapun inti pepergian musyawaroh sama guru ya baca kitab apa yang pantas untuk saya musyawaroh sama guru ya makanya orang-orang sholah itu di dalam langkah-langkah mereka itu selalu bermusyawaroh dengan apa dengan guru pentingnya itu seperti itu sampai mau kawin pun musyawaroh sama guru kalau guru pun gak serak setelah istirahat setelah di istiqoroin ya manut ya karena kenapa karena guru kalau sudah kita yakin mereka punya firasat itaku firasatul mu'min fa innahu yandur binurillah agama kola Rasulullah sallallahu alaihi yusuf yusuf yang hati-hatilah dengan firasatnya orang mu'min terkadang kadang kita ini langkah kita kalau kita enggak punya guru itu apa hawa nafsu jadinya sakar pdw sa enak edw kadang-kadang apa biarpun dalam gambarannya yang baik biarpun dengan gambarannya baik timbul hawa nafsu ini jikalau inti musyawaroh sama guru anda tentang apapun yang ini lakukan baik inti pergi ya izin baik inti kerja minta ridonya ya kemudian baik inti mau menikah baik anda juga mau pindahan rumah atau mau pindahan kerjaan dan lain-lain itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya makanya orang-orang soleh itu selalu bermusyawaroh dengan gurunya apapun masalah sepilih itu bermusyawaroh dengan gurunya masalah sepilih bermusyawaroh pergi-pergipun gak masalah pergi saja enaknya berangkatnya hari apa guru ya hari Senin kah hari Selasa Rabu gemis cuma sabtu pajak minggu itu bermusyawaroh ya makanya perjalanannya berkah diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kenapa karena mendapat apa mendapat izin mendapat isyarat dari gurunya kalau kita kadang-kadang apa enggak terobos aja sudah ya mau buka majelis asal-asalan mau buka kitab ngaji pun asal-asalan ngerti sok ngerti tapi enggak berkah ini ya makanya saya daripada saya pun mau nentukan kita pun bisa cuma dalam pikiran saya enggak akan berkah di alangkah abdulnya kita tidak membaca kitab ya di dalam suatu kitab kecuali kita musyawaroh sama guru kita maka diberkahi subhanallah ilmu-ilmu yang datang itu tanpa kita ketahui yang asalnya mungkin dulu pernah kita pelajari lupa diingatkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat anda musyawaroh sama guru itu namanya apa ilmu ladunni diingatkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anda belajar kan ilmu kan banyak baca kitab punya banyak tapi berkatnya anda ngomong sama guru ini subhanallah Allah ta'ala itu diberikan yang kita lupa diingatkan lagi seolah-olah apa seolah-olah ada teksnya di depan kita seperti itu biarpun seun basit sesuatu yang menurut kita ringan tapi dengan kita bermusyawaroh dengan guru itu diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya saya selalu sarankan kepada antum antum yang punya guru dan lebih abdul apapun aktivitas antum ya minta nama punya anak keben berkahnya tanya namanya sama guru ya kemudian pindahan rumah minta doanya guru makanya sampai orang-orang soleh itu dulu nggak mau pindah rumah nggak mau tempat nggak mau pindah tempat kontrakan dan lain-lain kecuali gurunya bagaimana cari waktu gurunya supaya mampir ke kontrakannya dulu atau rumahnya dulu untuk sholat dua rokaat ngambil berkahnya guru ditunggu kadang-kadang murid-murid sekarang kan ke susu gurubrak-gurubrak tabrak waywish yang penting apa yang penting happy yang penting enak ya nggak berkah nggak enak kalau menurut saya seperti itu makanya tirulah orang-orang soleh itu supaya diberkahi aktivitas kita ya apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau zaman sekarang ini karena dikasih waktu sama gurunya sudah bang guru kita sibuk enggak ada yantai nono tunggu sampai ada waktunya dulu murid-murid seperti itu kita nunggu sampai ada waktu kalaupun dikasih waktu ya sudah kita tunggu kalaupun dibatalkan ya siap dibatalkan enggaknya murid-murid zaman dulu selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang ini sa'enai diri sehingga tidak diberikan kekuatan khusnudonnya yakinnya itu kurang sama gurunya makanya aktivitasnya pun terhambat pekerjaannya pun terhambat dan lain-lain sampai minta nama anaknya sama gurunya ngambil berkah terkadang ada seorang murid itu dijawab oleh gurunya itu melalui pertemuan langsung empat mata kadang juga ada dijawab lewat apa lewat mimpi terkadang kadang-kadang seperti itu kalaupun inti ada waktu bisa ketemu kalaupun enggak bisa ketemu tawassul terus semam mereka orang-orang soleh guru-guru inti nanti ada jalan diberikan jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita kan enggak ping cepat langcair langcepat langcepat cepat-cepat akhirnya jatuhnya apa na'udzubillah amin hajar ini hawa naf hawa nafsu udah mudahan kita selalu dibinding oleh guru-guru kita amin ya rabbal selamat menikmati